assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ojol sukses karena ojol bisa sukses oke sekarang jam 5.53 kita geber hari ini hari Rabu ya hari Rabu kita mulai geber-geber lagi mudah-mudahan hari ini kacor orderannya banyak tapi sebenarnya sih dari hari Senin kemarin orderan kondisi orderan sendiri sedikit sebenarnya sedikit sedikit agak naik enggak tahu kayaknya sih akunnya yang sedikit agak naik ya potongnya karena apa nanya dari seudah lebaran itu pas habis fixation wawon ini drop banget terjun ke dalam jurang kebapukan sampai sehari itu pernah kita dapat lima tujuh gitu ya pokoknya sekitar tujuh lah terus akunya enggak menentu itu karena ini performnya ya karena pas habis itu banyak orderan-orderan yang enggak masuk akal yang masuk dan menghancurkan kegacoran nah sekarang lagi sedikit sedikit naik lagi kita performnya ada di 93 sekarang 93 kalau nggak salah kalau sebelum sebelumnya lumayan lancur juga tuh 80-an jadi memang enggak kerasa di akun gitu memang enggak kayak jelek-jelek banget gitu ya tapi berat gitu Hai sehari itu biasa kan dapat 20-25 gitu sampai jam 2 jam 3 tuh nah ini mau sehari tebak kemarin 10 maksimal tuh sampai jam 2 sampai dipaksain sampai jam 3 itu 11 kalau nggak salah ya nambah sejam seperti itulah kita seperti biasa coba reading-reading santuy kita eh bawa arah ke stasiun aja dulu ya jadi efek cancel-cancelan pas waktu lebaran itu terasanya itu setelah lebaran pas orderannya mulai sepi Hai gitu guys jadi pas lebaran itu eh apa namanya sebenarnya ada dua pilihan itu berhenti jaga akun performnya jalan terus eh gacor tapi performnya menurun gitu soalnya pas waktu apa namanya hari raya itu ya orderan-orderan nggak masuk akal itu pada masuk gitu ya kita tuh harus terus harpi lo nggak mau gitu ayah gosen gosen pick up nya lima kilo ngirimnya dua kilo kan enggak apa namanya ya masuk akal itu terus gosen ngakut lemari kenceng gosen ngakut apa namanya akuarium muh parah banget sih parah-parah banget ya tentunya ya yang bikin rusakun sih ini tuh apa gosen-gosen yang nggak masuk akal sih selebihnya masih go for meskipun nunggunya lama atau apa ya nggak jadi masalah gitu kalau biasanya go for kan ada lonjakan jadi kita nunggu lama juga nggak jadi masalah terus apa namanya gore juga apa eh nggak jadi masalah ini yang gosen-gosen yang dari online shop online shop itu padahal kalau gitu kan nggak ada lonjakan juga itu yang bikin para driver hancur banyak kebanyakan driver hancur ya jadi memang disitu eh berat banget udah hanya udah hanya urat banget ada sulit kita si pensi dulu aja ya di hai 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 alhamdulillah ya kita dapet orderan Oh sayang Shopee Express ya siap udah kakak udah berangkat kebun kopi ya ya kebun kopi kakaknya sambil nge-plog nggak apa-apa siap kakaknya sering pakai gojek siap hari siap hari berarti udah lama banget ya udah ada keluhan nggak kakak kadang-kadang itu sih sih kayaknya tahu kalau saya kan harusnya kalau di driver lewat sini nih lewat Arunet lewat sini kalau di map iya udah dikasih tahu tetap lewat itu muter-muter lama banget oh harusnya lewat ramah lebih cepat iya tinggal belok dikit aja iya kenapa ya memang sih kalau lewat saya juga disuruhnya muter tapi cari yang lebih deket aja kalau yang nggak tahu enggak tahu ya iya tapi ujung-ujungnya balik lagi ya kamu mau kerja ini tuh iya kerja di shopee enggak di cimareme oh jemputannya biasanya sanbe ya kak apa sanbe bukan eh sebelum sanbe di depan kalau dulu saya mas seringnya ke sanbe yang cimareme yang belok ke kanan ya kak ya iya saya juga ke situ cuma di depan eh eh dulu aja lah nyete eh ya jelek ya kak ya kalau sekarang bagus nggak sekarang bagus udah dipenal eh cuma ya tetep gerinjul-gerinjul sih gerinjul-gerinjul ya tapi tadi benerin juga gitu-gitu terus ya di situ mut mobilnya kan jarak B nya iya kayaknya mobil yang angkut-angkut logistik kayak gitu ya iya kan mobilnya mobil teratmu kontenernya segala macam mau lewat Dadali atau lewat Sudirman aja biasanya Sudirman oke dulu ya kak saya dulu pernah ini apa jalan-jalan kesana masuk-masukin lamaran gitu gitu tapi nggak ada panggilan gitu jadi situ kan banyak pabrik banyak pabrik dari yang Cibaligo sini terus kesana wah nggak ada panggilan ternyata jadi dulu juga mungkin ya ya dulu pas waktu jaman saya keluar STM kak gitu masuk-masukin gitu tapi dulu mah nggak kayak dulu mah masih apa banyak sawahnya ya ya sekarang udah pada ketutup semua sama pabrik ya 2000 berapa ya 2008 eh 2009 2009 mulai ke Bandung teh nggak ada panggilan aja pulang lagi nah itu ya orang mana Semedang 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 iya pulang lagi balik lagi ke Bandung kuliah eh Semedangnya dekat kak dekat eh sekarang makin dekat kak ya eh apa tuh yang tau yang baru itu kan eh eh tinggal masuk tol 15 menit oke kalau pakai motor juga sekarang bisa kebut jalannya kosong oh gitu iya semua kan mobil besarnya naik tol oh iya jadi kalau waktu di cabak maleran gitu ya eh eh apalagi kan kak Ayama pas beloknya yang keluar apa namanya Citali Tanjung Sari sebelah sananya eh tepat kene eh tapi kekirinya kak yang arah ke Subang iya tapi lewat tol juga eh kalau dulu mah nggak kepikiran kak tol itu mau kayak gimana ya eh karena jalan tuh dipotong curut gitu terus kok kenapa gunung dibelah terus pentap di gunung gitu kak eh ternyata dibolongin di taannya eh eh nah terowongan tuh di atasnya tuh makam eh bawahnya terowongan eh jagoan kalau di pinggir-pinggir iya kalau ke Cimaray Mete dulu waktu sering ke waktu kerja di perbankan kak saya sering kesana tuh oh dulu sempet cimak eh eh ke pabrik-pabrik modelnya iya kita sering ketemu HRD nya buat ganti perol udah ganti perol kasih kredit eh eh yang seringnya itu ke Sanbe eh Sanbe itu siapa sampingnya masih searea Sanbe juga nggak tahu sih nggak apa saya di situ udah berapa belas tahun nggak apa lho ultra ultra lama yang ngasih di belas ini masih masih di sini kalau ngasih kreditnya saya masuk ke ngangkat tanggung-tanggung 200 juta oh dulu dulu di bank mana tuh bank plat merah ini oh kakak perolnya nggak 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 ya terus apa ya banyak sih daerah situ itu sampai belakang 50 juta oh kebanyakannya daerah situ maniaga niaga saya juga niaga eh kembang kopi kita belokir ya kak iya nanti di depan siap tapi udah lama nggak gojek saya ngejek dari 2018 oh udah lama sih punya akunnya tapi kan eh kerja dulu kuliah kuliah mah udah lama akhirnya 2015 lulus kuliah udah kan kata orang tua kamu mah kalo kuliah tinggi-tinggi nggak dipake ngapain kuliah gitu nah dipikir-pikir mah aku sebenernya kuliah kuliah juga sendiri kenapa mau yang marah-marah gitu gitu tapi kalo sekarang sih jadi pengen kuliah lagi rencananya pengen kuliah lagi tahun depan ngambil huku mudah-mudahan ada rezekinya yang mobil ini putih siap siap di depan ini aja nggak apa-apa siap 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 ngap g u u u Terima kasih.